hai all right balik lagi barang gua jadi video kali ini gua akan nge-share ke kalian tips untuk tim pemula geser langsung aja ke videonya all right bisa kalian lihat disini server gua itu 504 tapi di LBL ternyata disini LBL terus ini sekitar tiga hari gua main lah ya dan untuk timnya ya kita akan langsung praktek aja biar kalian paham disini tower gua udah bisa sampai level atas itu yang 50 sejak gua itu levelnya dari 26 yang mana itu kemarin jadi ternyata itu cepet banget naik levelnya BTW buat kalian itu pengen cepet naik level itu usahakan kalian ngerjain tax yang ada XP nya kayak gini nih itu cepet banget nanti naiknya levelnya tuh apalagi kayak gini open charge di tower ini strike highway gitu kan itu cepet banget nanti ke tower eh ke level maksudnya nah disini untuk sementara gua sampai disini ini chapter lima level 30 chapter lima ya harusnya masih bisa lebih tapi gua stop dulu gua pengen bikin konten dulu dan disini jadi disini untuk high women gua udah sampai di Veyron Veyron itu gua kemarin ya tapi belum di update lagi di sini gua akan coba untuk taklukin Arme Ademaru sama Faderi siapa tahu kuat gitu kan dan untuk rekomendasi timnya adalah bukan kayak gini timnya itu pakai ini dan ini nah kita akan langsung praktek aja biar lebih paham kenapa kok bisa combo ini bagus gitu kan betul ini bagus karena untuk pemula lo ya ini karena kita masih belum ada tim yang belum lengkap jadi gua makanya pakai tim ini nah dia untuk Maya sendiri ini karena dia healer dan gua jadi inteng day itu bagus untuk level awal karena healingnya itu cukup cukup beras ya dan kalau dia healing nah ini kan temen-temennya agak-agak kedepannya nah kalau dia misalkan udah ulti ya terus eh temennya udah ada di belakang di depan dia semua nah ini gua akan contohin aja langsung yang penting adalah kalau temen-temennya kalau dia ulti kan dia nggak akan pindah dari posisinya temennya yang akan pergi ke depan makanya healingnya itu nggak akan henti-henti itu nanti itu kayak gini doang sini dia tuh 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 padahal ini levelnya hard tuh harusnya nah dan ini ultinya gua masih belum pakai semua lo ini loh oke level yang apa amedar ademarus ini udah selesai kita akan takutin vaderi vaderi kita akan coba vaderi oke timnya sama dan ini timnya bisa kalian coba sendiri efektifannya itu gimana menjelas mayanya itu untuk skill healingnya itu harus kalian maksimalin ya tiap naik level itu harus kalian update update nah kayak gini kan kan dia ulti dia nggak gerak tuh nanti temen-temennya akan ke depan semakin ke depan lagi temennya semakin ke depan healing maya akan ke belakang gitu kan jadi itu gunanya dia sebagai tank teman-temannya akan makin debankan makin debankan makin ke depan dia sendiri nggak akan ke depan gitu loh nah ini dia ada tank bukan tank ini monster lawan yang yang gendut ini loh ini dia agak merepotkan ini makanya kita harus bunuh terlebih dahulu dia damagenya sakit dia nah kayak gini sih dia karena ini kita pakai hero baru semua ya karena level awal-awal itu susah banget untuk dapet hero nah disini kita ulti all out aja karena udah lawan terakhir ya gampang banget sih ini ternyata ya eh disini arak nih fungsi arak nih disini dia biar nyetun musuh Dante biar knockback agak semakin ke belakang terus dar devil ini karena dia eh apa namanya ya marksman marksman tapi dia demik dealer dia demiknya tuh ngeri terus pow boss biar tuh dia itu kayak nge silent musuh nah kayak gitu tuh kalau ulti dia musuhnya nggak bisa gerak sama sekali gitu loh udah kan tamat gitu loh bayangin kalian level 30 masih 30-an tapi di high way udah sampai ini sampai ini loh sampai di federi yang terakhir itu gila nggak tuh gila nggak tuh timnya ini rekomen banget gitu loh terus untuk di sebelah sini di arena itu harunya tetap sama cuma kalian tuh harus hati-hati ya eh power lebih tinggi bisa berkemungkinan bisa cuma kalau misalkan kalian itu ketemu hero nya yang masih basic eh misalkan kayak gini ini terus biasanya apalagi ya ini nah nah kalau kalian ketemunya itu hero basic kayak gini besar kemungkinannya kalian akan menang tapi kalau kalian tuh musuhnya udah bervariasi misalkan eh sempet itu gua aduh ini habis serangannya gua udah serang tadi tadi nggak bisa ngelihatin ke kalian misalkan heronya itu udah macem-macem nggak nggak pakai yang hero basic lagi itu kemungkinan bes menangnya itu tergantung dari power kalian terus tergantung dari mayanya ini cepat ulti atau enggak dia itu mati atau enggak gitu kan makanya kalian harus prioritasin si maya ini dulu karena kan dia tank gitu kan dan fungsi keempat hero kebelakang ini biar cepat maju gitu kan em sebenarnya kalau kalian itu nggak mau pakai di Aragne kalian bisa juga pakai ini jaj biar nyetun musuhnya gitu kan karena ini masih level 1 jadi gua masih belum pakai dulu karena Aragne ini level 3 jadi lumayan banget gitu kan terus level hero kalian itu jangan lupa disesuaikan dengan level akun kalian jadi misalkan disini level gua udah 37 ya dan level hero gua harus 37 juga gitu loh dan untuk skill-skillnya ya harus kalian update juga gitu kan tapi tergantung dari hero nya kan misalkan disini maya gua kan healingnya jadi gua lebih prioritasin yang skill ultinya yang healing yang lain itu agak belakang dulu lah ya untuk udante sendiri gua pilih yang ini yang knockback musuh sama yang ini yang dodge biar lebih enak nanti dodge nya itu bakal menghindarin serangan musuh terus em selanjutnya si ini si Aragne ini kan dia bisa nyetun ya jadi gua akan pilih yang ini yang stun terus yang ini nih karena dia bisa ngompat ke belakang dan bisa kayak nendang gitu kayak nginjek musuh gitu lah kalau musuhnya sekarat bisa langsung mati yang ini dar devil ya ini nih yang prioritas ini sama ini nih sebenarnya yang paling prioritas yang ini nih yang skill keduanya ini big badabum nah bomnya ini kan dia dilemparin ke belakangnya dan itu pasti ini nih apa namanya pasti critical serangannya itu kan sakit banget nanti di dia terus untuk Bobo sendiri gua pilih yang ini yang untuk di upgrade tapi ini gua belum update lagi karena masih mainin akun yang pertama itu lah jadi gua lebih prioritasin yang akun pertama disini setelah heightway udah selesai arena juga udah selesai kita akan pergi ke tower tower juga formasinya masih sama ya disini gua udah sampe 50-50 jadi gua bisa skip aja dulu ya ini skip dong nah oh iya ini gak bisa skip karena kemarin gua itu lupa login ya jadi jadi kalau kalian tuh pernah tamatin tower terus kalian gak nyerang sehari itu berkemungkinan besar kalian tuh gak bisa skip lagi jadi kalau misalkan kalian itu udah sampe level 50 lantai 50 itu kalian itu gak perlu sadar ngulang dari satu lagi itu kalian ngulangnya itu dari lantai 26 nah berhubung disini gua kemarin itu lupa login jadi gua nggak bisa langsung gitu kok kalau di konten lama itu gua pernah bilang ke kalian kalau tower itu wajib dua healer ya jadi disini gak perlu pakai kalian itu dua healer itu kalian pakai ini aja ini udah cukup Maya sebagai tank kita akan langsung praktek aja oke sebenarnya disini itu cuma masalah timing aja sih jadi untuk ulti bukan ulti ini stick pertama kita usahakan ultimaya itu jangan langsung dipakai ya nah ini ada galahat ini agak merepotkan kita agak belakangin dulu nah oke ultimaya udah full kita pakai di stage selanjutnya gitu oke disini ada pilihannya di sini gua akan pilih yang attack dulu oke langsung next selanjutnya mungkin ini gak akan gua contohin semua karena nanti akan lama begitu kan oke stick kedua kita akan bertarung nah oke barulah disini kita ulti nah kita tinggal tunggu kemenangan kalau kayak gini yang penting galahatnya itu udah mati yang susah itu harusnya sih galahat disini sih yang lain tuh gampang-gampang nah kalau Maya ini udah ulti kalian tuh jangan pakai ulti hero kalian yang lain gitu loh karena eman-eman healingnya itu kan dari Maya kan deres jadi kita harus manfaatin itu kita kumpulin energi dari temen kita yang lain ini gua bukannya random aja karena maka sambil ngomong nah oke sebelah sini karena ulti hero kalian lain itu udah full jadi kita akan langsung all out yang ulti yang lain sambil menunggu Maya bisa ulti tapi kalau bisa ulti jangan kalian pakai gitu loh pakainya adalah di stage selanjutnya gitu loh caranya gitu loh kalian gak perlu pakai dua healer kalau kayak gini enak banget gitu loh oh iya gua lupa bilang ke kalian misalkan kalian itu strateginya salah misalkan mayanya mati duluan jadi kalian itu bisa memanfaatkan fitur yang ada di tower ini jadi misalkan disini gua nggak akan ulti sama sekali ya mayanya mati nih tunggu 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 Maya mati Maya mati oke kan disini Maya mati nih jadi disini kalian pencet yang sebelah kanan atas ini nah disini ada retreat tuh kalau kalian serang lagi nah mayanya masih utuh gitu loh kalau kalian itu strateginya masih salah itu kalian retreat aja dulu kalian ulang lagi gitu loh oke gitu aja oke disini yang penting galahatnya itu langsung mati kalau dia itu masih hidup itu gawat banget dia itu kuat banget ternyata ke di level awal-awal itu sangat menyebalkan gitu loh oke 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 Maya disini Maya masih belum ulti karena tadi clearunya gua langsung all out harusnya tadi nggak langsung all out ya mungkin tadi kalau nggak langsung all out masih bisa dapet mungkin oke disini selanjutnya harusnya dengan combo kayak gini kalian langsung bisa menamatkan langsung level 50 tower gitu loh bayangin gua aja pakai tim kayak gini lefty 50 itu bisa dicapai pas level akun gua level 25 itu masih bisa itu jadi disini karena musuhnya mudah ultimanya jangan dipakai dulu aja lah ya karena ini musuhnya cukup mudah oke my ultinya akan dipakai di stage selanjutnya gitu loh kayak gitu aja sih gampang banget lanjut kita akan ke campaign untuk campaign sendiri disini banyak banget yang ngomong ke gua bang ini kok gua nggak bisa naklukin chapter sekian koma sekian gitu kan disini gua akan ngomongin ke kalian ya disini ada parameternya mungkin sebelah sini kan ada parameternya juga ya disini difficulty cuma disini adalah penentunya kalau kalian hero kalian itu difficulty nya ini normal itu masih bisa kuat untuk menjalankannya untuk menaklukannya tapi kalau kalian tuh udah sampai mentok sini biasanya itu hard apa extreme gitu ya itu ya kalian rehat dulu upgrade dulu hero kalian gitu loh jangan gegaba jangan apa namanya jangan buru-buru gitu loh minimal normal itu masih bisa kalian taklukin nah disini kita akan praktek juga gitu kan biar gimana caranya untuk di bagian campaign tapi harusnya sama aja sih untuk di bagian campaign lah ya seperti biasa untuk healing maya kita akan lakukan di chapter kedua untuk disini stage kedua ini masih yang pertama dan musuhnya agak gampang-gampang oke setelah itu kita healing sebelah sini dan ulti dante oke sisa ultinya kita akan lakukan di stage berikutnya oke ini daredevil ulti gak usah gak usah kita gak usah ulti daredevil oke baru di stage selanjutnya di pertandingan terakhir ini baru kita all out kayak gini doang sih ini aduh kan langsung gagal itu musuhnya itu baut nyerang si pobos juga bakalan nge-silent musuh tuh musuhnya gak bisa ngapang-ngampangin kalau terkena ultinya pobos dan bomnya dari daredevil untuk meng finish him gitu loh langsung tamat gitu loh tapi ingat ya disini gua itu pakai hero kayak gini itu karena hero nya gua itu masih sedikit ya dan bintangnya masih dikit-dikit semua masih cetek-cetek lah ya untuk kedepannya dari kombo ini gua akan mungkin saranin mungkin gua akan pakai aurora biar kalau sama dante itu dia bisa menjadi dodge yang bagus terus mungkin gua akan pakai judge nah judge disini dia bisa nge-stun musuh semua musuh itu bakalan kejar-kejar bakal ultinya si judge terus mungkin gua akan tambahin ini apa namanya bentar gua akan tunjukin ke kalian dulu nah ini lilith setelah lilith gua mungkin akan tambahin tergantung lah ya tergantung hero nya nanti gua dapat apa kan tadi ada ini 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 nah kan tadi ada ini ya kemungkinan besar kan lilith kan ada di belakang tergantung kondisi dan situasi apakah mungkin nanti gua akan tambahin ini atau mungkin gua tambahin ini atau mungkin gua tambahin healernya dulu kalau misalkan kalian tanya sampai kapan kita pakai maya karena di late game maya itu nggak terlalu bagus mungkin maya itu kita pakai sampai level ini aja lah sampai tower yang bisa skip tower itu udah kebuka karena kan maya ini ngebantu banget ya sampai di tower itu ya jadi usahakan kalau kalian itu towernya udah bisa claim chestnya aja itu nggak usah pakai maya lagi tapi kalau kalian punya healing yang lain selain maya gitu kan karena ini tea itu menurut gua kurang bagus ya jadi gua nggak akan pakai tea jadi maya mungkin akan jadi primadonna untuk level baru mungkin ya oke segitu aja dulu video kali ini gimana nih menurut kalian kan bagus nggak sih tim gua yang baru ini yang di server baru ini silahkan kalian coba dulu bagi pemain baru gitu kan kalau kalian punya tim sendiri untuk pemain baru silahkan komen aja di kolom komentar di bawah oke segitu aja dulu video kali ini jangan lupa like komen dan share jangan lupa subscribe juga gitu kan oke gua aja pamit ciao ciao